Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Mila Parmosa pada kesempatan kali ini saya akan singkat berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia berita kali ini datang dari Taiwan, jadi kemarin itu ada penangkapan seorang pekerja migran asing yang bekerja secara ilegal ya guys kejadian ini tepatnya berada di Kaohsiung Ling ya, yaitu kemarin tepatnya pada tanggal 7 bulan 7 imigrasi dan dinas tenaga kerja melakukan gerbekan di sebuah lokasi konstruksi pada saat melihat satuan imigrasi pekerja kabur menyelamatkan diri, dua orang laki-laki dan satu orang perempuan kabur lewat sebuah gang sedangkan dua orang lagi malah sembunyi di kren dengan ketinggian 20 lantai karena aksinya yang sangat membayakan jadi untuk menghendari hal yang tidak diinginkan satuan petugas memanggil dinas pemadam kebagaran dan menggelar kasur di bawah kren tersebut namun setelah dibujuk kedua orang naik kren mau untuk menyerahkan diri namun setelah diidentifikasi ternyata kedua orang yang naik kren adalah pekerja resmi dan mereka itu ternyata part time ya atau takung di konstruksi tersebut karena pabriknya libur nah perlu teman-teman ketahui ya kerja part time atau kerja di luar job untuk pekerja migran asing adalah ilegal dan terancam denda antara 30 ribu hingga 150 ribu NT jadi yang bisa kena denda atau tertangkap itu bukan hanya yang ilegal atau kaburan saja guys bahkan kita yang resmi pun kalau kita bekerja di luar job itu kita juga bisa kena denda dan dendanya itu tidak kaleng-kaleng guys kisaran 30 ribu NT itu 15 juta rupiah guys sehingga 150 ribu NT atau 75 juta rupiah ya kita doakan buat teman-teman kita yang tertangkap kemarin semoga saja diberikan kelancaran dalam prosesnya ya guys kalau misalkan yang takung atau yang part time itu mungkin mereka hanya didendasi tidak mungkin dideportasi tapi kurang tahu juga karena dulu pernah ada satu kasus seorang pekerja mikiran asal Indonesia yang takung di toko Indonesia ya mereka itu bekerja di toko Indonesia namun pas tertangkap mereka justru malah dideportasi guys yang mungkin ada kesalahan lain selain dia takung atau part time ya guys dan ini juga perhatian bagi teman-teman yang bersatu swasta nih sekarang ini kan lagi kencar-kencarnya rahasia ya guys lagi ada rahasia besar-besaran dimanapun berada khususnya yang berada di Changwa karena kemarin juga ada informasi bahwa yang di Changwa ini sedang dilakukan penggerbekan atau rahasia besar-besaran bahkan pihak imigrasi itu sekarang mereka diberikan kewenangan lebih luas yang mungkin tadinya itu mereka tidak boleh menggerbek di hotel ataupun di rumah sakit ataupun di rumah ataupun di mes ataupun di pabrik mereka itu sekarang diperbolehkan untuk menggerbek di tempat-tempat tersebut guys nah bagi teman-teman yang bersatu swasta yang segeranya masih ingin bekerja di Taiwan untuk kurangi keluar kumpul dengan teman-teman di tempat-tempat ramai seperti toko Indonesia atau di hotel karena kemarin juga ada beberapa yang tertangkap di sana namun sekarang memang tidak keluar pun tidak menjamin akan selamat karena kemarin juga ada beberapa teman kita yang digerbek di mes jadi entah ada yang laporin atau tidak faktanya memang sekarang pihak emigrasi berani mengerbek di mes-mes pekerja emigran yang bersatu swasta ya seadakan buat teman-teman mana pun berada semoga saja selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya raph'ala amin selamat menikmati selamat menikmati